kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangan Jericho lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu daerah Gilead sampai ke kota Dan seluruh Naftali tanah Efraim dan Manashe seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat tanah Negev dan lembah Yordan lembah Jericho kota pohon Korma itu sampai Zoar dan berfirmanlah Tuhan kepadanya inilah negeri yang ku janjikan dengan sumpah kepada Abraham Isaac dan Yaakob demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana lalu matilah Musa hamba Tuhan itu disana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Betpeor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini Musa berumur 120 tahun ketika ia mati matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel Terima kasih telah menonton!